Kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW, karena sudah tabiatnya manusia. Dari dahulu sampai sekarang, manusia itu Allah fitrohkan, membutuhkan seorang figur. Kecenderungan untuk memfigurkan seseorang. Manusia punya kecenderungan untuk mengidolakan seseorang. Itu tabiat manusia. Maka, pilihlah idola terbaikmu, figur terbaikmu, sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenali perjalanan hidupnya. Baca hadith-hadithnya. Maka engkau akan mengenal petunjuknya. Semakin engkau mengenal sifat-sifat dan keagungan kemuliaannya, kebaikannya, kesempurnaan yang Allah berikan kepada dia, maka semakin tumbuh cinta kepada dia dan keinginan yang kuat untuk meneladani serta menirunya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.